assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel ibinbinu di video kali ini saya mau unboxing sebuah genset ya dengan merek Honda tipenya EZ 3000 CE nah ini lumayan berat teman-teman sekit hampir 50 kiloan ya saya angkat sendiri tuh berat teman-teman kita lihat isinya seperti apa Oke teman-teman seperti ini penampakannya setelah saya keluarkan dari kardusnya kita cek dapetnya apa aja ya teman-teman yang pertama kita dapet ke manual book ya manual book kita dapet roda ya udah rodanya penariknya ya untuk nangkat nanti untuk geser-geser kelasnya kemudian ini staker colokan kalau kunci fusi kemudian aset uploader kemudian kaki ya oke penyangga yang depan untuk tampilan panel depannya seperti ini disini yang pertama ada saklar ya ini untuk menyalakan dan mematikan mesin ya ketika mau dinyalakan tinggal kita Arahkan ke atas ke on tinggal kita tarik rekoilnya ini kemudian untuk mematikan tinggal kita off terus disini ada ke oil art ya jadi ini ketika olinya kurang dari batas minimalnya mesinnya akan mati teman-teman atau tidak bisa dihidupkan maka mesinnya akan awet ya akan aman dari kerusakan ya teman-teman ya jadi tidak aus karena dinyalakan dengan oli yang kurang terus disini ada volmeter volmeternya ini masih analog ya teman-teman ya seperti ini kemudian disini ada circuit breaker ya ini kalau dirumah itu MCB nya ya terus disini ada staker stop kontaknya ya kaki dua AC 220 totalnya 10,5 ampere seperti ini kemudian disini ada grounding jadi ini kita bisa tambahkan kabel lalu kita tanamkan ke tanah ya teman-temannya untuk grounding penampakan untuk mesinnya ya seperti ini dari samping ini untuk mengisi oli ini untuk membuang oli atau ngetap oli ketika akan mengganti oli yang baru ini untuk pengisiannya mesinnya tipenya Honda GP200 disini ada keran bensin karburatornya disini ini ada cuknya ya ketika pertama kali menyalakan kita geser cuknya disini ada filter udara ini kita bisa buka teman-teman ya filter udaranya kita bisa bersihkan berkala ya terudaranya seperti ini kemudian disini businya ya busi terus ini kenal potnya ini panas ya teman-teman ya jangan sampai di vegan disini ada peringatannya hot ya teman-teman ya untuk mesinnya asli Honda ya teman-teman ya disini ada tulisannya Honda tapi nggak kelihatan dari kamera ya ada tulisan timbulnya Honda untuk tanky nya warnanya merah ya teman-teman ya seperti ini ini kapasitas tes tanky nya 11,5 liter maksimalnya ya terus disini ada indikator benzin ya ditutupnya seperti ini kita lihat ini ada saringannya juga ini isinya maksimal sampai sini ya teman-teman ya sampai batas merah ini jangan sangat lebih terus kemudian ini isinya bensin ya teman-teman ya jadi bisa diisi Pertalite atau Pertama kalau cari premium juga sudah susah ya teman-teman ya ini bukan solar ya jangan sampai salah ini mesinnya mesin bensin ya teman-teman ini spesifikasinya teman-teman bisa baca sendiri kemudian setangnya ya buat geser-geser nanti memudahkan untuk kita memindahkan bagian jenjat ya pegangan untuk memindahkan biar gampang ini ya kemudian kita dapat kaki ya untuk kaki bagian depannya jadi ini ada karetnya biar nggak geser-geser ketika mesin nyala ya jadi karena mesinnya bergetar kalau nggak ada karetnya dia bisa geser-geser sendiri seperti ini kemudian dapat stiker ya kaki dua kunci busi kemudian as as roda nah ini yang kita cepatkan kita pasang dulu untuk rodennya kita angkat seperti ini karena ini belum ada oli dan belum ada bagiannya tadi amat kita lepas dulu untuk asnya ya teman-teman ya seperti ini ringnya ambil kita masukkan ringnya di belakang ringnya kita pasang ringnya yang sebelahnya juga sama ini penutupnya biar kita rutup ringnya ringnya selamat menikmati untuk genset tipe ini Honda EZ3000JX ini dia benar-benar pure Honda ya, pabrikan Honda dari Honda, dari mesin sampai ke generatornya kalau yang Honda Excel atau Honda Osima itu mesinnya Honda terus generatornya itu buatan Osima atau Excel atau yang lainnya ya teman-teman ya jadi kolaborasi gitu antara Honda dan merek lain, kalau yang ini info dari penjualnya pure benar-benar dari pabrikan Honda rakitan Honda gitu ya teman-teman ya oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.